Baik, video kali ini kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak Jadi persamaan yang menyebabkan suatu nilai mutlak Sebelumnya kita harus paham dulu apa definisi dari nilai mutlak itu sendiri Misalnya kita diberikan suatu bilangan real x Jadi kita diberikan bilangan real x Nilai mutlak x ditulis sebagai ini Mutlak x itu, notasinya Kemudian direfinisikan dengan mutlak x sama dengan nilainya x Kalau x nya lebih atau sama dengan 0 Nilainya minus x kalau x nya kurang dari 0 Sekarang kita lihat contohnya Misalnya mutlak 3 Karena 3 itu lebih atau sama dengan 0 maka hasilnya adalah 3 Kemudian kalau minus 2 Karena minus 2 itu kurang dari 0 maka hasilnya adalah minus dari minus 2 Makanya hasilnya 2, seperti itu Beberapa sifat nilai mutlak diantaranya Bentuk sifat atau sifat perkalian Kemudian pembagian Kemudian ini ketaksamaan segitiga Jadi kalau kita punya mutlak A tambah B Maka berlaku mutlak A tambah B kurang atau sama dengan ini Mutlak A tambah mutlak B Kemudian kalau kita punya mutlak A kurang B berlaku Mutlak A kurang B ini lebih atau sama dengan mutlak A kurang Mutlak B Baik kita langsung lihat contohnya Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kurang 1 sama dengan 3 Mutlak 2x kurang 1 sama dengan 3 Bagaimana cara mencari solusinya Pertama kita ingat definisinya seperti ini Kemudian kenakan definisi itu ke sini Berarti hasilnya begini 2x kurang 1 sama dengan mutlak 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1 Ini jika ingat disana Jika 2x kurang 1 nya lebih atau sama dengan Sebentar Ini jika 2x kurang 1 nya lebih atau sama dengan 0 Yang dibawa kalau 2x kurang 1 nya kurang dari 0 Seperti itu Nah begitu sifatnya Nah sekarang kita tinggal cek 2x kurang 3 Hasilnya 2x kurang 1 Disini kan Katanya diminta sama dengan 3 Berarti disini 2x kurang 1 Kurang sama dengan 3 Itu hasilnya nanti x sama dengan 2 Sedangkan ini Untuk minus 2x kurang 1 sama dengan 3 Maka X nya harus sama dengan Minus 1 Jadi kita langsung selesaikan saja Dapat nanti X nya adalah 2 Atau x nya adalah Minus 1 Nah itu menggunakan definisi saja Kita uji bisa uji Masukkan disini minus 1 2x minus 1 Minus 2 Minus 2 kurang 1 Minus 3 Dapat Kemudian coba lagi 2 2x 2 4 4 kurang 1 3 Dapat juga Ini kalau 2 Maka solusinya sudah benar X nya adalah X sama dengan minus 1 Atau X sama dengan 2 Kita lanjut ke contoh selanjutnya Baik Selanjutnya kita masuk ke contoh ke 6 Tentukan nyimpunan penyelesaian dari Mutlak 4x kurang 3 Sama dengan Mutlak 1 kurang X Yang ini Caranya Kita gunakan dulu cara yang pertama Menggunakan definisi Kita tahu bahwa 4x kurang 3 Sama dengan Mutlak 1 kurang X Kita ingat definisi Berarti 4x kurang 3 ini Ini untuk yang Ketika ini besar Sama dengan 0 Ini ketika Kurang dari 0 Kemudian yang Mutlak 1 kurang X Ini untuk yang besar Sama dengan 0 Ini untuk yang kurang dari Kurang dari 0 Selanjutnya kita lihat Bahwa Dari 4 ini Dari 2 kemungkinan yang pertama Dan 2 kemungkinan yang kedua Berarti ada 4 cara Mengapa Kita bisa pasangkan yang ini Dengan Ini dan ini 2 cara Kemudian yang ini Bisa dipasangkan dengan Ini dengan ini 2 cara juga Berarti 4 cara Sehingga kita punya 4 kemungkinan Untuk hal tersebut Yaitu 4x kurang 3 Karena mereka ini kan sama Berarti 4x kurang 3 Sama dengan 1 kurang X Kemudian Minus 4x kurang 3 Sama dengan 1 kurang X Yang ketiga 4x kurang 3 Sama dengan Minus 1 kurang X Dan Minus 4x kurang 3 Sama dengan Minus dari 1 kurang X Ini Nah tapi dari hal ini Ada yang sama Yang mana itu yang sama Kita bisa lihat B dengan C Ini sama Kemudian A dan B Juga sama Maka cukup kita Selesaikan 2 hal Pilih saja salah satu Dari masing-masing yang sama Kita ambil misalnya 4x kurang 3 Sama dengan 1 kurang X Didapat X sama dengan 4 per 5 Kemudian coba lagi Minus 4x kurang 3 Sama dengan 1 kurang X Didapatkan X sama dengan 2 per 3 Maka solusinya adalah X nya 2 per 3 Atau X nya sama dengan 4 per 5 Ini Saya kira ini cukup jelas Ini Dapat 2 per 3 nya bisa Operasi Ljabat sederhana Berarti X dimana X sama dengan 2 per 3 Ini tandanya begini Atau X sama dengan 4 per 5 Jadi bedakan Ini Atau Untuk 2 elemen Atau 2 anggota Ini Gabungan Kalau himpunan Ini A gabung B Kalau anggotanya A Misalnya A kecil A atau B bisa Begitu Itu beda penggunaan Simbolnya Kemudian ada Cara lain untuk Menyelesaikan ini Itu seharusnya Diberikan di sifat yang Tadi Yaitu begini Mutlak X sama dengan Mutlak Y Itu Jika dan H nya Jika Kuadratnya sama X kuadrat sama dengan Y kuadrat Nah ini cara lainnya Maka kita bisa Kuadratkan kedua ruas Yaitu Caranya seperti ini Berarti 4X kurang 3 Kuadrat sama dengan 1 kurang X Kuadrat Ini dikuadratkan hasilnya 16X kuadrat Kurang 8 kali 3 Berarti 24X Tambah 9 Sama dengan X kuadrat Ini Kurang 2X Tambah 1 Kemudian dari sini Kita lanjutkan di sebelah sini saja Kita lanjut ke sini Jadinya nanti 16X kuadrat Ini berarti 15X kuadrat Kemudian Min 24 Jadinya Min 22X Kemudian Jadinya Tambah 8 Sama dengan 0 Bagaimana Menentukan Solusinya Jadi solusinya itu Nanti dapatnya Bentuknya ini Bisa difaktorkan Berapa kali berapa Hasilnya 15 Ya mungkin itu 3 kali 5 Supaya nanti 8 Disini Ini sebenarnya Kalau susah begitu Pakai rumus ABC Saja Supaya langsung Ketemu Begitu Berarti kita Pakai rumus ABC Seperti disini X sama dengan Min B Min B Berarti 22 Plus minus Akar B kuadrat B kuadrat Berarti 22 Kuadrat Plus Minus disitu Minus 4 AC Berarti minus 4 15 Kali 15 Kali 8 Kali 8 Per 32 Kali 15 Nanti ini Kalau diselesaikan Dapat X sama dengan 2 per 3 Dan dapat X sama dengan 4 per 5 Seperti itu Caranya Kemudian Kita lanjut Ke contoh Selanjutnya Sebelum itu Kita lihat Contohnya Sudah cukup Taxnya Ini tugasnya Dikerjakan Ini konsepnya Sama Ini bisa Sama dengan Yang tadi Yang tas 3 ini Cuisin And Asward Cara kerjanya Sama dengan Yang diatas Kita Lihat Paling yang berbeda Itu D D Ini Tentukan Dulu Titik Kritis Nya Atau Bisa Tapi Itu Bisa Diselesaikan Juga Sih Menggunakan Definisi Bisa Sepertinya Kita Langsung Saja Ke Pertidak samaan Nilai mutlak Pada bagian ini Mirip saja Dengan Pertidak samaan Sebelumnya Hanya disini Kita hati-hatinya Itu Atau Diperhatikannya Adalah Bentuk Pertidak samaannya Sifat-sifat Yang perlu Kita ketahui Untuk Digunakan Atau Dimanfaatkan Nantinya Ada 3 disini Diberikan Nanti Nanti Menyusul Di keadaan Tambahan Mutlak X Kurang Dari A Itu Jika Dan Hanya Jika Ini Minus A Kurang Dari X Kurang Dari A Kemudian Mutlak X Lebih Dari A Jika Dan Hanya Jika X Kurang Dari Min A X Lebih Dari A Kemudian Ini Kodertum Kedua Ruas Hal Ini Juga Sama Kalau Disini Ada Sama Dengannya Itu Sama Saja Jadi Disini Juga Kasi Sama Dengan Seperti Itu Sekiranya Bisa Dipahami Kita Lihat Contoh 7 Tentukan Himpunan Penyesuaian Dari Mutlak 2X Kurang 1 Lebih Dari 4 Ya Gunakan Yang Mana Mirip Disitu Tandanya Kurang Dari Mutlak Sebelah Kiri Berarti Mirip Dengan Bagian A Sehingga Kita Bisa Tulis Itu Mirip Dengan Ini Bagian A Berarti Mutlak 2X Kurang 1 Kurang Dari 4 Itu Berarti Bahwa Atau Jika Dan Hanya Jika Minus 4 Kurang Dari 2X Kurang 1 Kurang Dari 4 Seperti Itu Kemudian Disini Ada Kesalahan Sedikit Kesalahan Disini Ini Bukan Atau Disini Tapi Dan Disitu Dan Bukan Atau Jadi Disini Salah Tidak Tidak Pake Atau Disini Dan Mengapa Ingat A Kurang B Kurang Dari C Itu Maksudnya Adalah A Kurang Dari B Dan B Kurang Dari C Seperti Itu Itu Berbeda Kalau Atau Disitu Maka Disini Min 4 Kurang Dari 2X Kurang 1 Dan 2X Kurang 1 Kurang Dari 4 Kita Selesaikan Dapat Yang Ini Min 3 2 Atau X Kurang Dari 5 2 Kita Buat Irisannya Yang Kita Ambil Sebagai Solusi Dari Irisannya Min 3 2 Berarti Min 3 2 Disini 5 2 Katakanlah Disini X Kurang Dari 5 2 Berarti Kiri X Lebih Dari Min 3 2 Berarti Kanan Berarti Beririsan Disini Bagaimana Kalau Nanti Seandainya Didapat Yang Tidak Beririsan Jika Didapat Beririsan Berarti Solusinya Tidak Ada Seperti Itu Nah Ini Kan Kebetulan Beririsannya Ada Ini Maka Solusinya Ini Ingat Kalau Disini Dan Berarti Irisan Kalau Disini Atau Berarti Digabung Begitu Maksudnya Kita Lanjut Contoh Kedelapan Kita Lihat Coba Contoh Kedelapan Contoh Kedelapan Disini Soalnya Mutlak Dari X Per 3 Kurang 2 Kurang Dari Atau Sama Dengan 1 Maka Gunakan Sifat Ini Yang Ada Sama Dengan Kita Bisa Peroleh Min 1 Kurang Dari Sama Dengan X Kurang X 3 Kurang 2 Kurang Dari Sama Dengan 1 Kemudian Kali 3 Ketiga Ruas Dapat Ini Kemudian Disini Salah Lagi Bukan Atau Disini Tapi Ingat Disini Dan Dan Sehingga Di Peroleh X Lebih Dari Sama Dengan 3 Seperti Tadi Kita Punya 3 3 Kita Punya 3 Itu X Lebih Dari 3 Berarti Ke Kanan Berarti Berilisan Maka Solusinya Dari 3 Sampai 10 Tetap Ditulis Seperti Ini Solusinya HP Sama Dengan X Dimana X Lebih Besar Sama Dengan 3 Dan X Kurang Sama Dengan 10 Dimana X Itu Real Sekiranya Cukup Jelas Kita Coba Lihat Contoh Yang Kesembilan Contoh 9 Untuk Contoh 9 Disini Diminta Menentukan Himpunan Penyelesaian Dari Jadi Ros Kiri Dan Kanannya Ada Sama Sama Dan Mutlak Ini 3S Tambah 1 Kurang Sama Dengan 2 S Kurang 6 Jadi Disini Kita Manfaatkan Sifat Yang ketiga Tadi Yang Dikuadratkan Ada Juga Cara Yang Lain Tapi Ini Yang Lebih Sederhana Sepertinya Kalau Kita Gunakan Yang Dikuadratkan Lebih Cepat Mungkin Dapat Solusinya 3S Tambah 1 Kurang Dari Sama Dengan 2 X Kurang 12 Kwadrat Ini Duanya Kita Distribusikan Masuk Itu Tidak Masalah Karena Dua Positif Sehingga Kita Peroleh 9 X Kwadrat Tambah 6 X Tambah 1 Ini Hasil Kwadratnya Kemudian Ini Juga Hasil Kwadratnya Kita Pindahkan Ke Ruas Kiri Semua Supaya Kanannya Nanti Nol Berarti Dapat 5 X Kwadrat Tambah 54 X Kurang 143 Kita Fakturkan Dan Yata Fakturnya Adalah 5 X Kurang 11 Kali X Tambah 13 Kalau Sulit Memfakturkan Bisa Menggunakan Rumus ABC Kalau Misalnya Bentuknya Sulit Tapi Ini Kan Bisa Kita Tinggal Cari Faktor Fakturnya Dapat Seperti Ini Selanjutnya Berarti Kita Punya Titik Kritis Adalah Di Sebentar Kita Punya Di 11 Perlima Dan Min 13 Berarti Kalau Begitu Tertukar Jadi Disini 11 Perlima Disini Min 13 Disini Ada 0 Kita Uji 0 Kalau 0 Disini Berarti Hasinya Negatif Berarti Negatif Berarti Memenuhi Kalau Bentuknya Cuma Dua Faktor Begini Kita Nanti Coba Pasti Dapat Positif Disini Pasti Positif Karena Faktor Cuma 2 Suku Atau Dia Persama Kuadrat Seperti Ini Selalu Maka Solusinya Adalah Min 13 Sampai 11 Perlima Saya Kira Cukup Jelas Selanjutnya Untuk Tas Keempat Itu Bagaimana Oh Ya Tas Keempat Ini Mirip Saja Dengan Yang Tadi Selesaikan Dengan Car-car Seperti Tadi Itu Bisa Kira Materinya Untuk Yang Mutlak Seperti Ini